Yang namanya bercamping adalah suatu kegiatan yang sangat menarik Tapi di dalam kita bercamping tentunya kita juga tidak bisa melupakan pekerjaan Tidak bisa terlepas dari kebutuhan listrik seperti smartphone atau yang lainnya Mungkin sedang camping kita juga masih melihat Youtube Melihat perkembangan pertempuran penyerangan di Gaza antara Israel dan Palestina Tentunya kita untuk kebutuhan mengecas smartphone atau kebutuhan lampu penerangan ketika camping itu juga sangat penting Dalam video ini saya merakit sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk keperluan lampu maupun mengecas smartphone ketika kita camping Simak sampai habis jangan di skip Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe Nyalakan juga loncengnya biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari DNA Solar Panen Seperti apa videonya simak terus videonya Dengan alat ini kita sudah memiliki listrik tenaga surya yang kita bisa gunakan sekedar yang mungkin untuk camping Atau mungkin untuk lampu penerangan jalan Atau juga bisa digunakan untuk keperluan listrik di kebun misalnya Ada bibuknya di kebun Nah ini sudah kita bisa gunakan Ini kalau mau merakit juga sangat sederhana Ini bukan baterai Ini saya perutamakan sebagai baterai Nah ini bisa diganti dengan baterai sesuai keperluan Ini pastikan polaritasnya benar positif dan negatifnya Kalau salah bisa rusak Macam itu Nah ini sudah menyala tegangannya 12,2 Tinggal kita hubungkan ke panel surya untuk pengecasannya Tinggal kita pasang panel segitanya Nah ini sudah kita bisa mencari keren selamat menikmati ini sudah masuk pengecasan itu tegangannya naik cukup mudah meragih tenaga soalnya sederhana untuk menjadikan malat ini sebagai lampu penerangan jalan jadi kita tinggal menambahkan lampu DC jadi jadi oke ini kita setting kalau untuk lampu PJU kita menujunya disini ini ini batas bawahnya ini kita bisa rubah nah ini sebelah misalnya seperti ini nih nah dengan setting di 12h di 12 jam itu ini kita sudah bisa fungsi diberikan sebagai lampu PJU atau lampu tenaga surya ini ketika sudah sore atau malam ini otomatis lampu akan menyala ini kita berumpah makan panel surya nya sudah tidak menerima cahaya matahari kita tutup pakai kardus tutup saya tutup kayak tadi ya grup nah disitu ah kita tutup ini lampu ini otomatis beberapa waktu ini beberapa detik atau menit ini akan menyala secara otomatis karena nah itu sudah menyala ini dianggap sama solar charge controller ini ini sudah malam karena panel surya nya tidak menerima cahaya matahari lagi karena sudah sore oke disini juga ada dua port USB yang kita bisa gunakan untuk mengecas HP atau smartphone atau ke powerbank nah itu port USB ya udah udah masuk itu sayang kita gunakan untuk mengecas HP masuk nah itu udah masuk nah itu udah bisa digunakan untuk mengecas HP saatnya sederhana dengan biaya yang sangat terjangkau itu panel surya nya 20W harganya 185.000 seolah charge controller 35.000 ditambah baterai palingnya sekitar 150 nah itu di total biayanya cuma segitu nggak ada biaya mahal ini cukup untuk sekedar camping atau untuk ngecas HP ini udah lebih dari cukup itu saja kurang dan lebihnya mohon maaf komen saran like dan subscribe nya jangan lupa nyalakan loncengnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih